Selamat pagi Tribuners, kami informasikan peringatan dini hujan di Jawa Timur hari ini, Minggu 23 Januari 2022. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sejumlah daerah akan dibuyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang. Pada pagi hari, ada dua daerah yang mengalami hujan dengan intensitas ringan, yakni tuban dan pacitan. Jumlah wilayah yang diguyur hujan diprakirakan bertambah menjelang siang hari. Bahkan beberapa di antaranya disertai petir, yakni terjadi di Bondowoso, Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Probolinggo. Pada waktu yang sama, sejumlah daerah diprediksi mengalami hujan dengan intensitas ringan, yakni terjadi di Kabupaten Batu, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kota Blitar, Kota Madiun, dan Kota Malang. Selain itu juga terjadi di Magetan, Nganjuk, Pacitan, Ponorogo, Sumeneb, Trenggalek, dan Tulunganggung. Peralih pada malam hari, ada lima wilayah yang diguyur hujan disertai petir, yakni Bangkalan, Bojonegoro, Gresik, Pamekasan, dan Sampang. Sementara daerah lainnya di Jawa Timur mengalami hujan dengan intensitas ringan. Pada dini hari diperkirakan akan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yakni Gresik, Lemongan, Sumeneb, dan Tuban. Ada pun Surabaya akan cerah berawan pada pagi hari dan hujan sedang pada malang hari, namun kembali cerah berawan pada dini hari. Suhu Surabaya hari ini antara 25 hingga 33 derajat Celcius, sedangkan kelembaban berada di angka 65 hingga 95 persen. Sekian informasi peringatan dini hujan di Jawa Timur hari ini. Terima kasih dan selamat beraktifitas.